Intro Intro Jadi di ProDianesis Kimia Uni ini Kita ada program sertifikasi kompetensi Ya, apa itu? Apa itu? Jadi, kalau selama ini, kalau yang kita tahu ya mas Gerjera ya Intro 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 Nah, oke, mungkin ini terakhir dulu ya Oke Terakhir mungkin Tentu ya, lulus dari situ nanti bisa apa gitu Itu kan banyak orang yang dipertanyaan gitu Mungkin masuk, nanti analis kimia tuh Kerjanya jadi apa? Apakah nanti hanya di laboratorium? Atau bisa ke tempat lain? Mungkin dari hasil pengamatan alumnus dari program studi ini seperti apa? Oke, mas Gerjera Memang paling banyak itu sebagai analis kimia Nah, paling banyak analis kimia Karena memang analis kimia dan juga di R&D juga sih Riset & Development Oke, jadi masih bisa masuk riset ya? Oh, bisa Tapi mungkin karena analis kimia, risetnya ke arah pengujiannya Tentu pengujiannya Jadi, saya kasih contoh ya Saya kasih contoh ya Banyak orang yang ngerti Riset apa sih? Pengujian Karena riset kan mau menemukan Something yang new gitu kan Ternyata kalau di industri Riset yang kecil Tentu pengujian bisa berdampak besar Contohnya Kita kalau di industri itu kan pakai S&E ya S&E itu sudah standar untuk Supaya produknya terima oleh pasar Nah, salah satu misalnya di S&E itu Biasanya langkah pengujiannya banyak banget Destruksi Kemudian bla 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 Banyak bahan gitu kan Kemudian kita modifikasi nih pengujiannya Kita pakai instrumen Di mana nanti instrumennya Tidak usah pakai preparasi Tidak usah di instruksi Cukup sampel Dinebak di pakai alat gitu Nah, nah keluar data Sehingga stepnya itu bisa Diringkas Jadi bahannya nggak banyak Waktunya nggak banyak Sehingga setelah si studi Kalau kita ubah Metodenya jadi Tapi metode itu untuk pengujian Untuk proses industri Bukan di proyek akhir Kan dalam industri kan misalnya Mixing satu Mixing dua Terus kemudian hasil ya Kalau hasil tetap pakai S&E Karena memang harus dijual ke luarnya Kan harus berdasarkan S&E Tapi saat proses produksi Kalau kita keramkan S&E itu Jempol loh di biayanya Ya betul Sehingga kalau kita modif ke situ Salah satu aja kita kurangi Reagen aja Lihatannya Nah, di validasi Kemudian kita validasi Kita bandingan Sama nggak ada sama S&E Kalau sama Berarti kan ini bisa diaplikasikan Sehingga kita coba Nah, kalau dengan pengurangan Reagen itu Kalian bilang Ih cuma 50 ribu Ngapain juga capek-capek Tapi kalau di kali per 100 Sehari Dikali setahun Itu bisa hemat Satu miliar Ada itu ya Risetnya Satu miliar Sehingga itu Yang dibutuhkan Coala Reskinya Itu disuruh detektifnya Itu disuruh gitu kan Nah Itu bisa Kebanyakan analis Tapi juga Ada juga Yang jadi kirausaha Karena tahu kadar bahan Jadi berada usaha Bahan bagus itu Ada rempah-rempah Karena Indonesia banyak Rempah-rempah Jadi bisa ke arah situ Nah, ada juga Karena yang rempah Misalnya yang berada usaha Yang berada usaha Bahan bagus ya Karena kita kan sudah Ngajarin dokumen mutu Ya Sehingga Dia lebih bisa Explore Syarat-syarat mutu Untuk bahan yang dia jual Sehingga Nggak main di dalam negeri aja Bisa main luar Bisa Bisa Karena kita kan bekali aja Kita nggak bekali Sepanjang jumlah pengujian Tetapi Bagaimana Syarat-syarat mutu Bahan yang dijual Pengujiannya seperti apa Nah itu yang akhirnya Banyak yang jadi Bira usaha juga Ada juga yang misalnya Influencer Yang suka ngomong gitu Itu juga ada Banyak Dan kita bilang Ya karena kita bilang Lain itu Ya Jadi berapa Tapi nampaknya banyak iskimya Karena apa Seperti yang Yang Mari bisa dicek Nah Perhari ini Tadi saya dicek Di Ban PT Itu analis Ini ya Program sejarah ini Di Indonesia Itu Cuma ada Sebelas Cuma sebelas Sedikit ya Cuma ada Sebelas Sebelas Pada hal Kebutuhannya banyak Nah Pada industri Dengan istansi yang butuh analis Berapa banyak Sehingga Pastinya Kita rata-ratanya Dua bulan itu sudah Apalagi yang cowok itu Rebutan Yang cowok itu Rebutan banget Karena Akan dilempar Ke luar Jawa Ke luar pulau Terus misalnya Sif Jadi banyak Kalau yang jawa itu Pasti Sot out Karena Requirement Biasanya juga ke prodi Jadi Karena Jumlahnya Jumlah sekelas Dan di Jogja Cuma satu Oke Di Jogja satu-satunya Ya Oke Ini program Analis Kime itu Cuma ada Sebelas Prodi di Indonesia Bahkan satu-satunya Di Kota Yogyakarta Padahal Kita tahu ya Indonesia itu Banyak sekali industri Dan Hampir semua industri itu Butuh seorang analis Ya Berarti Gak banyak ya Berarti Kebutuhannya seberapa banyak Ada satu lagi Salah satu yang menarik Yang tadi Untuk suka traveling Lulusan kita tuh Ada yang jadi surveyor Di Surveyor Surveyor Jadi surveyor Maksudnya apa Yang mengambil Sampling Atau yang mengambil Sample pengujian Yang Istilahnya Jalan-jalan ke laut Jalan-jalan ke laut Jalan-jalan ke sini Jalan-jalan itu Nah itu Yang bagi Lulusan yang suka Traveling Yang gak terlalu suka Di ruangan lab Iya kan Tapi sebenernya Itu ada yang bisa juga Keluar ruangan Itu sebagai Petugas Sampling Yang surveyor Nanti Bisa jalan-jalan Katanya Ke laut Naik kapal Seru Dan juga Katanya Bonusannya Lebih banyak Bu Lebih banyak bonusan Yang keluar Daripada di dalamnya Jadi saya keluar aja Itu seru-seru Jadi Kita kan Tetap keep kontak Sama Amin Supaya kita tahu Gimana sih Karena kita kan Vokasi dituntut Untuk perkembangan Karena banyak kerja Jadi kita lebih Seru-seru aja Sama Betul Baik Seru berarti Misalnya kalau Surveyor Ya memang enak sih Pelajar surveyor Bisa jalan-jalan Dan Waksan punya banyak Jadi Jadi Walaupun kita program Diploma Kita masih bisa bersaing Sama program Pegang Sarjana Dari segi skill Dari segi apapun Kita Memberikan Secara utuh Untuk Ya Karena tadi saya bilang Kita program vokasi Yang dikada dengan dunia kerja Kita mempersiapkan Lulusan yang siap kerja Bukan siap latih Sehingga Banyak diririkan Apalagi Sesuatu yang unik Cuma Sikit lagi Di Indonesia Jadi ya Bentar itu Betul Baik Mungkin Masih ibu SD ya Sudah membagi Share terkait Anasis Kimia Mungkin Bagi teman adek-adek yang Mudah-mudahan berasa bingung Mau kuliah di mana Semoga Gambaran kan itu bisa Memberikan Ada idea terkait Mau kuliah di mana Jadi Anasis Kimia Kalian bisa masuk Di Anasis Kimia Di Universitas Islam Indonesia Sebagai salah satu pilihan Teman-teman Kuliah Gitu ya Di sekitar Terima kasih ibu Sekali lagi ya Selamat bertemu kembali Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati